Selain pemilihan Presiden, Pilpres, Semarak Pemilihan Kepala Daerah, Pilkada, juga mulai terasa hangat di beberapa daerah. Salah satunya, di Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu. Warga setempat sudah mulai mengutak-atik siapa calon bupati yang paling ideal memimpin Kabupaten Bengkulu Selatan untuk tahun 2024. Baru-baru ini, media online Kompolmas telah melaksanakan survei terbuka melalui jejaring sosial. Dengan pertanyaan, siapa calon bupati Bengkulu Selatan yang akan Anda pilih jika Pilkada dilaksanakan besok? Dalam polling itu, ada beberapa nama tokoh Bengkulu Selatan yang dimunculkan, diantaranya. 1. Gusnan Mulyadi Gusnan Mulyadi saat ini sedang menjabat bupati Bengkulu Selatan. 2. Budiman Ismaun Budiman Ismaun, mantan penjabat wali kota Bengkulu dan pernah menjabat kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu. 3. Dewi Sartika Dewi Sartika, salah satu tokoh politik wanita Bengkulu Selatan dan kader Partai Golkar. 4. Reskan Effendi Reskan Effendi, mantan bupati Bengkulu Selatan dan sebagai ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bengkulu Selatan. 5. Retuan Arif Retuan Arif saat ini sebagai kepala Dinas Kominfo Provinsi Bengkulu dan pernah menjabat kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan. 6. Hartawan Hartawan, pernah beberapa kali ikut kontestan pilkada Kabupaten Bengkulu Selatan dan pernah menjabat kepala pengadilan agama Kabupaten Bengkulu Selatan. 7. Yudhian Budi Krishna Yudhian Budi Krishna adalah putra daerah Bengkulu Selatan yang pernah meniti karir di Kementerian PUPR Balai Sungai di Palembang. Berikut hasil polling, dimulai dari poin tertinggi. 1. Deli Sartika mendapatkan 57 persen suara 2. Retuan Arif mendapatkan 23 persen suara 3. Gusnan Mulyadi mendapatkan 11 persen suara 4. Hartawan mendapatkan 2 persen suara 5. Reskan Effendi mendapatkan 2 persen suara 6. Yudhian Budi Krishna mendapatkan 1 persen suara 7. Budiman Ismaun, 0 persen suara Dan lainnya, 4 persen suara Nah itulah Sobat, hasil polling calon Bupati Bengkulu Selatan, periode Oktober tahun 2022. Bagaimana menurut pendapatmu? Silahkan komentar. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati